Intro Penerimaan peserta didik baru sistem online tingkat sekolah menengah atas dilaksanakan seretak di Indonesia Di SMA Negeri 5 Banjarmasin untuk memudahkan peserta didik baru mendaftar Maka disediakan pojok informasi sehingga mereka yang belum memahami tata cara mendaftar Bisa memanfaatkan wadah tersebut Penerimaan peserta didik baru sistem online tingkat sekolah menengah atas dilaksanakan seretak di Indonesia Di SMA Negeri 5 Banjarmasin di tahun pelajaran 2023-2024 Menargetkan penerimaan siswa baru sebanyak 320 orang yang akan mengisi 10 rombongan belajar Untuk memudahkan peserta didik baru sekolah yang berada di kawasan Jalan Sultan Adam Banjarmasin Utara ini Menyiapkan pojok informasi Sehingga mereka yang kesulitan atau belum memahami tata cara mendaftar bisa memanfaatkan wadah tersebut Kepala SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mukhlis Takwin, Wai Takwani Prima TV jelang tengah hari Senin 3 Juli 2023 Memadahkan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 5 Banjarmasin dibuka mulai 3-5 Juli 2023 Warga pun diminta lebih mencermati proses pendaftaran melalui online ini Supaya anaknya bisa dinyatakan masuk menjadi peserta didik Alhamdulillah mulai tadi sementara pukul 8 kita sudah siap dan berlangsung lancar sementara ini Cuman memang yang namanya hari-hari pertama ya Di jalur informasi banyak sekali anak orang tua siswa datang langsung ke sekolah Meskipun ini secara online tapi ternyata orang tua siswa masih banyak yang ke sekolah untuk menanyakan langsung prosedur Bagaimana yang masuk ke sistem lain Namun kami juga menilihkan loket khusus Karena ada kita tidak mengkiri Ada orang tua siswa yang masih belum tapi paham teknologi Dan ini dibantu pekerjaan tersebut Pak untuk penerimaan peserta didik baru ini Pak ini dibuka di jalur apa aja nih Pak? Kita buka serentak ya 4 jalur Jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur mutasi, perpindahan orang tua, dan terakhir jalur prestasi Kita tarik kota perkiraan sekitar 320 siswa yang kita terima Dengan komposisi zonasi itu 50%, afirmasi 15%, mutasi 5%, sisanya jalur prestasi Berapa hari ini Pak akan dibuka nih Pak? 3 hari sampai tanggal 5, Juli 2023 Wakil Ketua Penitia PPDB SMA Negeri 5 Banjarmasin, Mariani Mamadahakan Proses pendaftaran melalui online cukuplah mudah Namun calon peserta didik diminta lebih teliti Dan melakukan pengecekan secara berkala di website sekolah Oke jadi setelah mengajukan pendaftaran Biasanya kan kita mencetak bukti pendaftaran ya Bukti pendaftaran seperti ini Jadi kalau sudah mendaftar maka ada kolom tanda tangan dari siswa yang bersama dan juga orang tuanya Tetapi setelah bukti pendaftaran ini di dapat Diharapkan kepada pendaftar ataupun orang tua pendaftar Itu mencek di website kalsalsiapppdb.com Tempat pendaftaran tadi Jadi di awal itu tampilannya kan seperti ini Nah terus ada di sini cari Maka cari ini silahkan di klik di tombol carinya Nah kemudian masukkan nomor peserta yang di sini Nomor peserta misalkan ini ada 0086184292 Nah kita masukkan Nah contoh ya kita klik salah satu Ini ada yang sudah saya tadi terima Orang tua siswa yang mempertanyakan Bagaimana langkah berikutnya Jadi saya coba tadi ini Nah hasilnya seperti ini Nah bagi yang sudah terverifikasi Maka di sini akan muncul Waktu diverifikasinya kapan Kemudian statusnya Jadi perhatikan sekali status Nah jadi sini muncul statusnya adalah Diverifikasi pada pukul sekian Dan ada nomor pendaftarannya juga Sementara itu Diana Warga Antasan Kecil Timur Banjarmasin Memadahakan Anaknya didaftarkan melalui jalur zonasi Lantaran jarak rumah ke sekolah Parakbanar Bu ini tadi membawa anak pendaftar lah Ini kan sistem online Kayak apa menurut Pian ini selaku Saya rakap sih Bu Iya nyaman Jepang Enak aja tapi Lebih nyanyanya lagi Informasinya aja lagi Kena ke sekolah Oh jadi langsung Padahal kawal lo Di rumah aja kayak gitu Ya di rumah kawal Tapi anul aja lebih jelasnya Lagi supaya ada kesalahan Bu ini kan langsung datang ke sekolah Pian kayak apa Bubuhannya ini memberikan informasi Bu Alhamdulillah baik juga Jadi Langsung Tanggap Langsung Jadi memang pilihan anak Pian disini Kak Bu lah Ini Untuk yang ini Kan biasanya ada pilihan-pilihannya juga Selain SMA 5 Dimana lagi jar Bu Manrek Bu SMA 11 SMA 11 Dua itu aja lah Tapi harapannya apa nih Untuk anak Pian bisa diterima Di sini Kak Taukan Bisa SMA 5 Kalau nyaman parak Oh terparak dari rumah Bu lah Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Melalui sistem online Di SMA Negeri 5 Banjarmasin Mulai dari jalur akademik Non-akademik Afirmasi Zonasi Wan mutasi Atau perpindahan Terima kasih Terima kasih Terima kasih